ngomong wedo, ini mau katimri ini setengah jam lagi nengar lebih kocok pakai lulur, pakai mangir, pakai lotion ada daerang ke papat lampanya dicet nyalisnya diaspal pipi kita pasangi lampu untunya dipakri saya raih, saya berumah terus matanya ditempel ke peteng ini kalau tidak kodong, cukup lima semenit, ini rangka panin jeru, apa ya? iket ini dikait model pihak tengah ini tak kenceng seret ini tak mereng nengen, tak menceng ngiwa kalau menceng ngiwa, aku turut merenai, disokruk mendukur kalau ditalani set kodongnya yang gede itu di kodongnya tutupnya sirah, tangannya yang kodongnya nangis sore jangkut menunggu ngedep kocok, sampai tangkemin nyokot dong bundel ngomongnya gak kelolot sih entenan orangnya udah ditinggal aku emangnya gak berangkat, soalnya pengajiannya anwar jahit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu Alhamdulillah 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 Ibu, Bapak, Khadirin, Khadirot, para jamaah, setelah melalui bulan Ramadan dan pedang tiga semangat, yaitu semangat syawalan, semangat lebaran, dan semangat halal-bihalal. Secara umum, masyarakat kita punya tiga budaya, sehingga tahun barunya juga ada tiga, ada tahun baru satu Muharram, ada tahun baru satu Shuro, dan ada tahun baru satu Januari. Tahun baru satu Muharram, itu tahun barunya orang yang derek Gustialah. Tahun baru satu Shuro, itu tahun barunya orang-orang yang derek Simbah-Simbah. Sedang tahun baru satu Januari, itu tahun barunya orang-orang yang derek Penjajah. Kira-kira Penjajah, derek Gustialah, derek Simbah-Simbah, atau derek Penjajah. Semangatnya syawalan, lebaran, apa halal-bihalal? Misalnya, perjalanan matahari dan rembulan, oleh Allah dijadikan bersamaan, dalam satu hari, sehingga tiga tahun baru, terjadi bersama-sama, dan masing-masing diekspresikan, melalui budayanya. Satu Muharram, tahun barunya orang-orang yang derek Gustialah, dilaksanakan di Masjid Pelintahan. Isinya, diskusi ilmiah, menatap Islam ke depan, bahsul masail, dan pengajian. Kemudian, tahun baru, satu surah, dilaksanakan di Sendang, dengan, mengeluarkan sesajen, gunungan, senjata, pusoko, mundang, Kiai Tanpo Busono, yang didatangkan khusus, dari Solo, kebobule, namanya Kiai Selamet. Tahun baru, 1 Januari, diraksanakan, di Alon-Alon, mendatangkan artis, dengan berbagai musik, niyup trompet, nyumat mercon, dan kembang api, pesta pora. Kira-kira, yang paling sepi, yang mana? Allahumma silih ala Muhammad, maka jamaah sekalian, lebaran, itu semangatnya, kaum awam, syawalan, itu semangatnya, kaum santri, sedang halal bihalal, semangatnya, kaum priayi, biasanya diisi dengan, reuni, dan temu keluarga, ini sampean, gak gemeluh, soalnya keluarga sampean, gak jelas, kaum awam, itu semangatnya, semangat lebaran, rioyo, kenapa kok semangat lebaran? sebab bagi kaum awam, Ramadan dianggap, sebagai bulan penjara, amaliah Ramadan, dijadikan sebagai, kerja paksa, sehingga semua ibadah, dilakukan dengan terpaksa, dan menderita, kaum awam itu, sebelum Ramadan, kan berteman, dengan syetan, begitu Ramadan, syetan-syetan, di penjara, dia kehilangan teman, maka yang diharapkan, adalah, kapan syetan, dilepaskan, sehingga, begitu Ramadan selesai, dia senang, karena setan dilepaskan, dan bisa berangkulan, kembali dengan para setan, maka banyak yang, kesetanan, puasa tamat, maksiat kumat, Ramadan, buyar, ibadahe, melu bubar, ini, tandanya, semangat awam, semangat lebaran, ketika Ramadan yang diharapkan, kapan lebare, kapan bodone, kapan bakdane, maka, begitu Ramadan akan berakhir, malah senang, Alhamdulillah, posok hari kurang rong dino, wonton, bonton, saya ngomong itu, ngata, itu wangnya ya teko, wangnya gak kodongi reng pokoknya, ngapun ten, itu tanda, begitu Ramadan tamat, maksiat kumat, begitu lebaran, ibadahnya ikut-ikut bubaran, dulu di pelintahan, waktu Ramadan, kalau malam, 23 rokaat, sekarang sholat malam, 23 rokaatnya, terus taprei, terus taprei, dulu, tiap malam, ada tadarus Al-Quran, sekarang tadarus Al-Qurannya, terus taprei, itu semangat kaum awam, sedang syawalan, itu semangatnya santri, setelah Ramadan, benar-benar memasuki syawal, secara bahasa artinya, berkembang dan meningkat, ada peningkatan kualitas diri, ada peningkatan prestasi ibadah, maka saya sering gambarkan, sebelum Ramadan adalah bulan-bulan puler, memasuki Ramadan bulan ngentung, lepas Ramadan berubah jadi kupu-kupu, sayangnya banyak warga belitaan, yang setelah ngentung, sebulan Ramadan, keluarnya enggak jadi kupu-kupu, malah jadi codot, nah codotnya pada ketawa, kaum santri dengan semangat syawalan, itu menjadikan Idul Fitri hanya satu hari, yakni cuma tanggal satu syawal, tok til, ditambahi til cek mantep, soalnya lek tok tol, enggak enak, satu, Idul Fitri cuma satu hari, tanggal satu syawal, tok, yang semangat, tok til, maka Idul Fitri dianggap sebagai riyoyo cilik, riyoyo gede ini, Idul Akra, santri itu, yang kecil dianggap kecil, yang besar dianggap besar, lenek masyarakat awam kan, sing cilik digede, gede no, sing gede malah di cilik, cilik no, kalau santri enggak, yang kecil dianggap kecil, yang besar dianggap besar, Idul Fitri, hari raya kecil, maka cuma satu hari saja, Idul Adha, hari raya besar, diharani riyoyo besar, waktunya empat hari, tanggal 10 Dhul Hijjah, ditambah tiga hari tashrek, 11, 12, dan 13 Dhul Hijjah, Idul Fitri, riyoyo cilik, cukup nyembelah pitik, Idul Adha, riyoyo gede, nyembelah, sapi, Idul Fitrinya cuma satu hari saja, satu syawal, apa yang dilakukan kaum santri, yaitu, bertakobbalallahu minna, wa minkum ajmain, mudah-mudahan Allah, menerima amal-amal saya, dan amal-amal Anda semua, amal itu bahasa Jawanya, laku, ada laku empat, yang dilakukan oleh kaum santri, pada satu hari Idul Fitri, lakune papat, maka oleh orang Jawa, dibikin isyarat, dengan kupat, kupat itu, bukan hanya ngaku lepat, tapi laku papat, apa saja laku papat itu, cukup satu hari saja, laku papat itu adalah, pertama, takbiran, kedua, zakat fitrah, ketiga, sholat id, dan keempat, silaturrahim, setelah satu hari itu, Idba kepada Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, siapa yang melakukan puasa, sebulan Ramadan, kemudian diikuti dengan, enam hari puasa, di bulan syawal, maka sesungguhnya, dia sama dengan, berpuasa setahun penuh, orang Jawa pakai isyarat, namanya kupat, karena memang orang Jawa itu, suka begitu, yang harusnya cuma isyarat, dijadikan sebagai syarat, sejanya cuma isyarat, ini saya tidak paham, sejanya cuma, isyarat, tapi oleh orang Jawa, dianggap sebagai, syarat, banyak, sejanya kemantanan, sejanya ada isyarat, tapi ambil orang Jawa, dianggap syarat, sejanya kemantan itu, balang suruh, ini itu janya cuma isyarat, balang suruh, apa isyaratnya suruh, suruh itu artinya, kesusuweruh, ngangsukaweruh, manten putri, ngangsukaweruh, babakan manten kakung, manten kakung, ngangsukaweruh, babakan manten putri, laki-laki, mempelajari, dan memahami, karakter perempuan, perempuan, memahami, dan mempelajari, karakter istri, Allahumma sallallahu alamuhamad, embuh gak faham, kalau yuk, dilanjut ke, maka setelah itu, ada namanya, kembar mayang, kembar itu, tegesi podo, mayang itu, tegesi bedo, jadi kemantan lanang bedo, itu podo, tapi bedo, bedo, tapi podo, podo tujuannya, tapi bedo wangi, bedo wangi, tapi podo tujuannya, wangi bedo, lanang karo wedo, tapi podo tujuannya, kayak lampu, podo murupi, tapi bedo kabeli, plus karo min, umpama lampu, kabeli kok min karo, murup nopo mbutin, murup tak konslet, manten lanang, karo manten wedo, ngapunten, ngapunten, misalnya kemanten, malam pertama, begitu masuk kamar, kaget, loh bujuku kok podo, persis karo aku, diterus no tamboten, ya bentek le terus, memang karakter perempuan, dengan laki-laki itu berbeda, ini mulai masuk ke materi, tuntunan untuk, apa tadi, mengedepankan tuntunan, bukan tuntutan, mau kok koyok ngono, matahari ini, buhiyum, mau enggak, karapi arek-arek lah ngono, Allahumma silih alam Muhammad, karakter perempuan, dengan laki-laki itu beda, kalau laki-laki, lebih menggunakan pikiran, perempuan, lebih menggunakan perasaan, maka laki-laki itu, cenderung kreatif, perempuan, cenderung sensitif, laki-laki, rasional, perempuan, emosional, ya Allah, kayak agak mudeng, sejak bahasan gini, orang gini, IQ ini enggak enggak enggak, orang lanang itu, suka enggak pikiran, orang wedok, suka enggak perasaan, maka kalau suami istri, cek cok, gegeran, bahasannya, yang lanang mesti gini, sama nilai orang wedok, enggak mikir, makanya tahu, apa-apa itu, mikir, yang wedok, lain jawab, iya ini sama nilai orang lanang, enggak ngerasa, enggak dhati orang wedok, hingga respon sepontan, laki-laki dan perempuan, itu berbeda, karena laki-laki pakai pikiran, perempuan pakai perasaan, rumah kemasukan ular, rumah kemasukan ular, kalau dikeloket, keloket, 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 ini orang lanang, mikir, ya apa caranya mati ular, ngelik kayu, ngelik pentungan, geboi, pentungi, nek wani, gak wani, tinggal melayu, ada orang wedok sece, rumah kelepuan ular, dikeloket, keloket, keloket, orang wedok mati ular, ini ular, ini ular, dipikir, dikir, ini ular, ini langsung, ngeloles, 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 mati, lagi masak, pakai tabung LPG, tiba-tiba, tabungnya meledos, dor, meledos tabungnya, kalau tabung meledos, ya dor, bu, masak cerut, ini kalau tabungnya bojomu, genim, mau ulat-mulat, eh, melihat api berkobar-kobar, laki-laki, mikir, ya apa caranya mati ini geni, ngelik kain, telesi gak banyak, kebyok non yang geni nih, ngelik bak, iseni banyu, kau yang no, siram no, aneh, orang itu, tetok geni mulat-mulat, ini mati ini, ya apa, ya apa, dikira, di tangisi, geni, nasi mulat-mulat, langsung, pet-pet-pet, peletes, mati, beda emang, mau berpergian, naik kereta, ke stasiun, ya mesti, masuk, nang kuburan, mumpung kurung di bantah, kalau itu, begitu sampai stasiun, keretanya udah berangkat, ini orang lain yang mikir, ya apa, caranya berangkat, ada trek lewat, selingkrik, gandul trek, gak masalah, dia orang bedok, ketinggalan kereta, mesti gedok, bukari, di mesti ketiket, ya apa, dikira, 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 kejok-jok kereta, yang berangkat, mundur, serut, pikiran, itu turunnya nanti ke tangan, perasaan, naiknya ke mulut, orang lanak gak kiram, ini gak -... ngerem, mudurnya nangk tangan, plok-plok, perasaan, munggdah nangk enteng, yang peduli, dia gak bisa ngerem perasaan, jadi ini, ketek, 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 makanya, orang lanak kududui rem tangan, orang wedok, kududui rem canggam, ia orang wedok gak doireng canggam, ketek, etek-etek-etek-etek uang lanang gak duwe rem tangan plok-plok-plok-plok sing widok etek-etek sing lanang plok jadi rumah tangga itu merke etek-etek perpaduan antara perasaan dan pikiran ini yang menjadi tuntunan tubuh manusia andaikan dibagi dua dada ke atas ini sebagai tuntunan di dada ada perasaan di kepala ada pikiran halo ini menjadi tuntunan bagian kedua dada ke bawah isinya perut dan bawahnya perut tabel ini tubuh manusia andaikan dibagi dua itu dada ke atas sebagai tuntunan isinya apa dada ada perasaan kepala ada pikiran sedangkan dada ke bawah isinya apa perut dan sedikit di bawah perut itu sebagai tuntutan maka dada dan kepala perasaan dan pikiran menjadi tuntunan sedangkan perut dan sedikit di bawah perut taunya cuma tuntutan dada dan kepala ini menuntun manusia agar benar dalam menjalankan kewajiban sedang perut dan sedikit di bawah perut mendorong manusia untuk menuntut ha perut jadi nuntut perut sama bawah perut paling suka kalau diajak ha 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 alhamdulillah pemuda-pemudi tembong ini sudah lebih mengarah ke dada ke atas daripada nuruti dada ke bawah buktinya malam ini bikin pengajian bahkan punya inisiatif untuk penggalangan dana dibantukan 100% untuk anak-anak yatim di pesantren kami yang tepuk tangan tolong disiapkan duitnya ini inisiatif dari pemuda-pemudi pelintahan subhanallah karena tahu bagaimana pesantren kami yang sekarang yatim dan do'afa sudah hampir mencapai seribu semuanya free, bebas biaya jadi mondoknya gratis makan juga gratis tanpa dipungut biaya sama sekali, kitab juga gratis dibelikan, untuk sekolahnya seragam juga gratis dan tidak ada SPP sama sekali, kurang lebih seribu anak Alhamdulillah kalau dihitung untuk makan saja sehari tiga kali anak-anak usia SMP, SMA itu doyan-doyannya makan jadi tiap hari itu rata-rata beras dua kuintal kalau sepuluh hari dua ton kalau sebulan alah tak itu juga ngerewangi itu baru untuk makan jadi anak saya makan sehari itu sama dengan keluarga sampeyan makan dua tahun sewu doyan makan kabeh bohong saya kalau tahun pelajaran baru ini beli kitab itu enggak cukup 50 juta untuk anak-anak belum seragamnya sekitar 250-an juta modelmu kok enggak percaya enggak omongnya nah duitnya dari mana ya oleh kutukong ini makanya panitiannya cek paham Alhamdulillah jadi nanti tolong disiapkan eh kok ini nyiapkan rongiw lebono maneh rongiw disini-sini wong bantu arek yatim rongiw lebono maneh rongiw awas kapan rongiw nah selanjutnya ngaji mam ini bagian dari kaderisasi dan regenerasi subhanallah manusia itu makhluk yang mulia dan paling dimuliakan oleh Allah tadi sempat saya sampaikan di turus sana betapa manusia itu makhluk yang paling mulia dan dimuliakan oleh Allah tapi sayang akhir-akhir ini banyak manusia yang menurunkan derajatnya sendiri karena ikut-ikutan kelakuan makhluk yang lebih rendah yakni binatang hanya menjalankan proses reproduksi tidak mau mempersiapkan proses regenerasi kalau reproduksi itu hanya melahirkan anak biologis sedang regenerasi melahirkan anak historis Allah 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 Regenerasi itu melahirkan anak historis anak sejarah mampu mengukir sejarah kehidupan dengan tinta emas bisa lebih baik daripada generasi sebelumnya sedang anak hasil reproduksi ini cuma anak biologis ini anak hasil dari departemen perpenting keringan dan perubluk-ublukan ini saya sampaikan karena kita dididik seakan-akan hanya untuk kepentingan kapitalisme dan materialisme segala sesuatu diukur dari materi kesuksesan dan keberhasilan ukurannya dari kekayaan dianggap sukses dianggap berhasil tapi ada orang tambah sergap ibadah tidak ada yang menganggap sukses ada orang sholat lima waktu jamaah terus tidak mungkin ada yang mengarani baik sukses tambah alibadah kalau pelintahan malah dirasani baik tidak boleh di masjid kalau mati jadi orientasi sekarang itu hanya soal penghidupan bukan masalah kehidupan orang sekarang dari segi penghidupan rata-rata sudah baik tapi mohon maaf dari segi kehidupan malah makin buruk dan terburuk kalah sama orang-orang dulu penghidupan itu cakupannya materi menyangkut sandang pangan papan kendaraan anggaran termasuk Departemen Perbadokan roto-roto wes api kehidupan itu cakupannya rohani moralitas akhlak ketentraman hidup kedamaian hidup kerukunan keberkahan untuk penghidupan insyaallah orang sekarang sudah jauh lebih baik daripada orang-orang dulu tapi dari segi kehidupan kita kalah sama orang-orang dulu mohon maaf moralitas kita kalah sama orang dulu akhlak kita kalah sama orang dulu kemanfaatan ilmu kita kalah sama orang dulu kerukunan dan keguyupan kita kalah sama orang-orang dulu keberkahan hidup kita kalah sama orang-orang dulu kalau penghidupan materi sudah lebih baik orang sekarang rata-rata lebih kaya daripada orang-orang dulu secara materi betul orang bien melarat-melarat orang saya ini soge-soge orang bien makan segopote lawan iwak petik itu tidak dino-dino tidak keturutan saya makan segopote bawan dino perkara petik urusan sampean bien makan telur goreng lawa dadar itu mengenteni dok kopior saya tidak ada kopior tidak kira lawa dadar saya 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 mwre sangkemmu saya mendosih watengmu bien bisa makan buah dengan ternyat saya cerdot makanya bien ada orang loro roto-roto penyakit mergok kurang mangan saya ada orang loro roto-roto penyakit mergok kakeyan ngiling bing ada orang loro di kawanan dokter mari di diagnosa di preksa di kaya obat ambil dokter mesti dipesan mangan saya kurang mangan jadi loro mergok kurang saya di 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 diagnosa di periksa di kaya obat pesan dokter mesti gini makan daging makan urang makan kepiting makan bayam mergok penyakit kakeyan saya masya 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 ibarat anak ayam mati di lumbung padi bukan karena kekurangan makan tapi gurukan panganan untuk pengajian kalau makan kalau makan pakaian setahun sepisan tuku kelambi anyar riyoyo itu anak orang sugi riyoyo tuku kelambi anyar ini anak orang gak duwe masih riyoyo gak isok tuku kelambi anyar ya kelambi lawas ikut di winter ayo bian sampai cilik ditukar kelambi karena orang tua kelambi ini sedang tak kelodokan lapo kelodokan cek awet ya protes kelambi kelodokan apa anak kamu sedang sedang se di telat ini sedang temen tapi sedang se itu tiap bulan tuku kelambi seminggu sepisan tuku kelambi di pasar online di seragam seragam yasinan seragam tahlilan manakipan sholawatan pengajian rasan rasan orang gak kelambi kudu diserasik nol di ukuran ini warna ini warna ini warna ini orang lana juga orang lana kelambi kalau melayu bisa ini mau setengah jam pakai lulur pakai mangir pakai lotion lantai rangkap papat lambene dicet ngalisa diaspal pipi pasang lampu untungnya dipakri berai berumah ini terus matanya ditempeli ke peteng ini tidak kudung cukup lima semenit ini rangkap panin jeruk apa yoh iket ini digai model pihak tengah ini tak kenceng seret ini tak mereng neng tak menceng nyiwa menceng nyiwa kudu rhodok merenai disok mendukur ditalani set kudung yang gede itu dikudung tutup sirah tangannya sing kudu nyekli nang sore jangkut ngonung ngedep kocok cangkemin nyokot dong bundil ngomong juga kelolot ditinggal emang enggak berangkat pengajian yang jahit jarum disok rono sek kudung diunggah seret ditusuk jarum pentul cukup pak gurung ngonung saya nginang ini ngonung samping menceng terus maring ngon tukau samping kanan ganti sampai kiri harus tampil sencatik mungkin kan mau jumpa sama idola makasih kamu ngefank aku kan alang aku aja di hp kamu pasti ada aku kanan aku aku Tidak sama ada apa-apa, jendak menggelang belom-belom belwa itu ada yang udang ma shuttle шие pengaturan seperti siapa? cor coran sama keramik, marmer ce-che collaborative kita masih bolong-bolong, nyiakannya tubuh- tubuh, tubuh- tubuh turuh, dalam kemul cuwili sirah ditutupi, dikul dalam kemul ditarik mengisur, dikul ketutupan sirah kemul akhirnya telurnya melengkar seperti tergeleng tidak telurnya dikulingi jadi nambah tinggi ini nggak nih ngerep nyamuk turuhnya sampai senam, kuruh kokor kokor, nggak nangerep teblek-teblek makanya kita lihat sudah diberikan diri, tapi turuhnya sampai senam segi penghidupan kita sudah lebih baik tapi segi kehidupan mohon maaf kita malah buruk moralitas kita, akhlak kita kalah sama orang dulu apalagi kita hidup di zaman dimana manusia-manusia sekarang dituntut harus bisa jadi manusia-manusia siluman kok manusia siluman? iya, manusia yang harus hidup di dua dunia kalau orang dulu hidupnya hanya di dunia nyata saja orang sekarang di samping hidup di dunia nyata justru lebih banyak hidupnya di dunia maya betul? 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 hidup di dunia maya itu melalui benda kotak kepeng yang rata-rata tangan anda sudah pegang semua saya sering sebut itu sebagai setan kepeng gara-gara itu semuanya jadi berubah halo bukan berarti gak ada sisi positifnya tapi kalau kita tidak pandai memfilter bahaya untuk generasi muda dan anak-anak kita Allahumma salli ala muhammad Allahumma salli ala muhammad makanya zaman sekalian saya jujur dimana-mana sampaikan akhir-akhir ini kalau diundang ceramah diundang haji suka merasa berat di hati ketika tidak terima aku hati abad ketika tidak menolak saya tidak mengerti saya tidak mengerti saya akan berada di sini emang pikiran saya duit itu tidak tidak saya tidak mengerti cuma ada hal lain yang jauh lebih penting menurut pertimbangan saya makanya kenapa kalau diundang ceramah saya suka si malakama akhirnya betul sekali, betul si malakama monggo pak wakil bupati oh pak samat monggo samat tekoekari ya karena tadi ada acara monggo kan pak samat itu banyak acara lho kan dua acara apa kan udah dilanjut dilanjut oke oke saya itu kepingin ngaji itu ya di dunia nyata betul-betul nyambung tapi akhir-akhir ini enggak jamaah rata-rata sudah berada di dunia maya maka ngajinya orang dulu sama sekarang beda banget kalau orang dulu ngaji itu betul-betul ngaji betul-betul cari ridho ilahi bahwa kitab ngesai maknani narkipi muroti dipahami dihayati diniati untuk dilakoni kitabnya ya mulai fikir waduh zulamu taufik zafinatun najah kasih fatu syajah fathul qorik fathul mu'in fathul wahab kalau anak sekarang ngajinya bukan fathul wahab kitabnya tapi fathul whatsapp raudotul facebook kifayatul instagram dan guru besarnya adalah syekh google radiyallahu anhu lawang sekarang itu loh kiainya ngaji jamaahnya selfie kia ini nerang no peteng-tengan jamaahnya chattingan kia ini ngaji serius jamaahnya update status kia ini ngajak konsentrasi jamaahnya gak ada story kia ini nerang no undur makol jamaahnya main video call gara-gara hp itu pula para jamaah orang sekarang jam tidurnya jadi pada mundur dulu belum ada hp orang-orang dulu tidurnya sore kalau malam jam 9 jam 10 mentok udah pada tidur makanya orang bihan anaknya wakih-wakih kan turunnya sore jadi suang ini mbak isok peng pirong itu wadi terus lah orang sekarang karena terlalu urtuk-urtuk hp sampai larut bahkan sampai dini hari seret seret jempol komen jempol nge-like komen jempol nge-take nge-take jam 2 setengah 3 dini hari kadang jam 3 baru tidur sehingga banyak yang subuhnya kesiangan betul? soalifartosubu hirukatya ini mistagbilal kibla tikerinan lillahi ta'ala gara-gara itu pula moral anak-anak kita jadi rusak kalau tidak kita awasi secara intens sekarang banyak anak yang berani sama orang tua mohon maaf rata-rata anak-anak penjendengan sudah pegang hp betul? betul? lebih sering mana anak penjendengan pegang al-quran sama pegang hp lebih sering baca koran atau mentelengi hp maka anak-anak lebih memperhatikan ibu ee tahap ini ya Allah ya Allah mboh sehingga sekarang dunia jadi terbalik kalau dulu anak berbakti kepada orang tua sekarang malah orang tua yang berbakti kepada anak ayo tanya kalau dulu anak berbakti kepada orang tua sekarang malah orang tua yang berbakti kepada anak bian orang tua kendel ngongkon anak sekarang malah anak kendel ngongkon orang tua bian anak manut orang tua sekarang malah orang tua manut anak kayak kebo nyusu budel budel ya apa yang nyusu yang budel itu pentil burung metu rasulullah sudah memprediksi zaman akhir itu akan terjadi antal lidal amatu robbataha budak akan melahirkan majikan budak melahir jeragan padahal yang melahir itu orang tua yang dilahir anak lagi kok budak ngelahir jeragan artinya apa okeh orang tua nasib kayak budak okeh anak gaya kayak jeragan saat ini tempelintahan pun terjadi apa dereng orang tua nasib kayak pembantunya anak anak kayak kayak majikan orang tua sukur nah itu bentuk dari kaderisasi dan regenerasi yang gagal maka kita tentu berharap agar anak-anak kita semuanya menjadi baik betul betul zaman sekalian menurut informasi dari Al-Quran anak itu ada empat tipe pemuda pemudi pelintahan ini ada empat tipe yang pertama anak harapan setiap orang tua yang ayatnya sering kita baca sebagai doa anak yang benar-benar menjadi penentram hati pemuda pemudi yang betul-betul menjadi permata hati dan siap menjadi pemimpin orang-orang bertakwa biasa diistilahkan dengan solih solihah zaman sekalian anak solih solihah itu ukurannya bukan waktu masih kecil tapi ketika memasuki usia pemuda ketika memasuki usia pubertas 11 sampai 17 tahun usia dimana terjadi perang dahsyat antara potensi fujur dengan potensi takwa pada jiwa anak anak manusia punya potensi fujur potensi jelek punya potensi takwa potensi baik nah potensi fujur dan takwa potensi jelek dan baik pada diri manusia bertempur secara dahsyat di usia pubertas usia antara 11 sampai 17 tahun ibu bapak hati-hati kalau punya anak menginjak usia pubertas usia remaja jadi pemuda pemudi itu usia dimana pertempuran antara potensi buruk dan potensi baik banyak anak-anak yang waktu masih kecilnya bagus-bagus cerdas-cerdas pinter-pinter nurut-nurut ketika memasuki usia pubertas salah mengarahkan pendidikan salah memilih teman pergaulan akhirnya 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 anak bisa terlibat pemilu perkawinan hamil dahulu LKMD lamaran keri meteng bahasa pelintahan ya tengkik diri meteng dikik rabih hari itu diistilahkan MBA married by accident kita lihat tidak usah tepuk tangan tidak penting tidak mengerti maka ibu ukuran anak solif-solifan itu bukan waktu masih kecil namanya anak kecil itu fitrohnya baik dan menyenangkan itu fitrohnya fitrohnya anak kecil itu menyenangkan fitrohnya anak kecil itu baik maka jangan buru-buru bangga ketika punya anak kecil kelihatannya cerdas pinter kadang ibu-ibu alhamdulillah anakku soleh bisa limang tahun bisa apal apal surat yasin apal surat wakiah apal surat al-kahfi apal surat ar-rohman kok disek banyak anak yang waktu kecilnya itu bagus wapal macam-macam begitu memasuki usia pubertas sekali lagi salah mengarahkan pendidikan salah milih teman pergaulan akhirnya surat yasin apalani hilang apalani wakiah hilang apalani ar-rohman hilang apalani tabarok hilang apalani sama hilang hobi ini sekolah munggah munggah diulang gurunya waduk gurunya nulis nang papan tulis mar dia maju langsung roke guru diseingkapi dileboni sirai ini aku hara ini menulis anak soleh soleh pemuda soleh soleh itu kalau saya punya standar sederhana simple saja tidak usah ruwet anak soleh itu gimana apa yang kemana-mana pakai sarung pakai baju takwa terus kubul lewin cip terus ceklannya tasbeh sulawesi 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 sumiyati 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 sulastri 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 apa seperti itu anak perempuan yang soleh itu apa yang pakai berukut kombor kombor keleng serai nyapo nilaran wajah tertutup rapet karena mata ini ini apa seperti itu tidak ntar dulu itu kan hanya casing nilai ulama standarnya apa yang jubahnya besar apa yang surbanya lebar kayak superman kayak batman terus serai udeng-udengan berkara serai udeng-udengan kok katanya ngedos yang ngono tukang-tukang sunggi di pasar yang ngono itu ulama kabih sederhana anak anak meneng iya 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 saya lanjut tapi tolong tolong ini kak melunyang ini juga kencang kemur ini standarnya gini standarnya gini ketika anak di rumah orang tuanya tenang ketika anak keluar rumah orang tuanya tenang tabel ini ketika anak lagi di rumah orang tuanya senang ketika anak lagi keluar rumah orang tuanya tenang ini anak mesti solih-solihah waktu anak lagi di rumah orang tuanya senang karena anak bisa berbakti Waktu anak keluar rumah orang tuanya tenang Karena anak bisa jaga diri dan berprestasi Berbakti di lingkungan internal, berprestasi di lingkungan eksternal Itu anak solih-solihah Gambaran ibu punya anak perempuan kalau solihah Waktu dia lagi di rumah karena libur kuliah Ibu sebagai orang tua senang Karena anak bilang gini Ibu saya sekarang kuliahnya libur Nanti yang masak saya ya bu Ibu saya mau masak, ibu istirahat Pakaian ibu yang kotor putih, makanya saya yang nyuci Yang nyapu nggak saya, pokok dinten itu ibu istirahat Menau ibu pada jalan-jalan, mau nggak Saya yang tidak mahu Anaknya sampan, yang wedok Lihat tempat libur, tempat di rumah, sampun nonton 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 Berarti anak ibu yang masak, anak duluan dan HP nonton? Syukur Berarti ibu yang nyuci pakaian, ibu yang humba-humba Terus anak pakaiannya singkotor diberuk nopisan Kan ngumbah ibu yang nonton? Tapok Berarti zaman nggak entes diri anak Itu namanya ketika anak lagi di rumah, orang tua malah susah Kalau anak solih dan solihah Ketika anak keluar rumah, orang tuanya tenang Anakku bisa jaga diri Soalnya anakku bisa ngaji Imane kuat, akhlake mulia Tertata Nggak mungkin anakku pacaran Nggak mungkin anakku terlibat narkoba Nggak mungkin anakku terlibat kriminalitas Karena anakku bisa ngaji Agamonewes kuat, imane kuat Tenang orang tua Kalau tidak solih, tidak solihah Ketika anak keluar rumah, orang tua gelisah Anakku keluarnya kemana? Keluarnya sama siapa? Dia mau melakukan apa? Jangan-jangan di jalan nanti kenapa-napa? Jangan-jangan ada apa-apa? Jangan-jangan nanti apa-apa? Pulangnya jam berapa? Yang ngantar siapa? Terus gimana-gimana? Gimana gelisah? Terus zaman ya anaknya wedok metu Tenang nopo gelisah Jujur Zaman lihat dia anak perawan Kok metu bengi-bengi? Perasaannya sama tenang nopo gelisah Gelisah Soalnya anaknya persis ibu Kan diukur apa ide? Ajo, Jum Yang kedua Ya kurang ya Mugah bareng Nomoronong Cidak ya pintu langit Sebelai pintu bumi Sebelai pintu Pintu surga Mucidak ya lo Kemarin ini Mugah mrono Berarti Iki acaranya Bungiki Israq mi'rad Berarti minat Apa mau disana sih yang pertama? Minat turus Ilal pelintahan Engkau mi'rad Membunuhnya pintu langit Allah Wassalamuala Udah ini Yang kedua sekarang Anak-anak Dan pemuda-pemudi Yang Hanya merupakan Zinatul Hayati dunia Hanya jadi Perhiasan bagi orang tuanya Aksesoris kehidupan Bagi orang tuanya Kadang untuk Menaikkan gengsi Orang tuanya Ini Di kalangan orang-orang kaya Tapi ada juga sih Yang kena imbasnya Masih di dalam kandungan aja Yang nangani udah 4 dokter spesialis kandungan Keren kan? Udah di USG Begitu ketahuan jenis kelaminnya Bikin story Bikin status Anakku cowok Nanti proses persalinannya Milih rumah sakit yang bonavid Yang standar internasional Yang bayarnya mahal banget VVIP eksklusif Sehingga teman-teman dan tetangga Ketika nengok Ketika njungok Pada berdecak kagum Ini bayarnya Piroai Ruangan Koyong ini Wapi Luarang Mas di Jadi tonggok Jadi cecek Nanti anak Begitu lahir ya Dikasih nama Yang keren Kan untuk mengangkat Harkat orang tua Mengangkat gengsi orang tua Dikasih nama yang keren Kedengaran bagus Kelihatan indah Tapi tidak bermakna Anak lanang Dikasih nama Heli Blacki Herder Ayo Sampai Saya Dikasih Pelintah Ini loh Gak Lihat Lihat Lanang Yang jeneng Idbak Yang jeneng Nabi Yang jeneng Rasul Kangelan Gak Lihat Lanang Yang jeneng Niru Yang jeneng Wali Yang jeneng Ulama Yang jeneng Kiai Kangelan Sampai Ayo Sampai Dikasih Gak Lihat Cilik Yang jeneng Harun Gak Kira Nemu Lihat Harun Mesti Ayo Sampai Gak Arek Cilik Jeneng Sampai Kangelan Lihat Tuh 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 Khairul Asma Ma Bi U Bida Suma Ma Bi U Midah Sebaik Baik Nama Itu Yang pakai Abdun Disandarkan Kepada Asma Allah Dan Siapa Sebaik Baik Nama Abdullah Abdulkadir Abdul Ghafur Abdul Jabbar Abdul Hakim Abdur Rahim Terus Ahmad Ahmad Anwar Zahid Nama Itu kan Doa Tafa'ul Tabarruk Doa Saya Sama orang tua Dikasih Nama Ahmad Itu Nama Rasulullah Artinya Orang Yang Terpuji Harapannya Semoga Menjadi Orang Yang Terpuji Dan Juga Dipuji Anwar Artinya Beberapa Cahaya Maka Mampu Menyinari Kemana Mana Zahid Artinya Ganteng Menghibur Diri Sekali Kali Kenapa Sih Tidak Tidak nah nanti begitu saya cilik TK sudah diajarkan 4 bahasa wah keren, sekolah itu kan standar internasional ibunya beranggap, anak saya TK sudah belajar 4 bahasa bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Jerman, bahasa Perancis rumah saya mengerti memori otak anak itu daya tampungnya ada batasnya seperti cilik, digentor terus, digecoh terus ini gede, tidak mudah pintar, malah koplak yang ngeblank, lobet, soak, baterai lo temen, makanya saya mulai dulu itu mau dicanangkan full day school saya bengok-bengok setiap ceramah dimana-mana saya tidak setuju kalau diterapkan full day school saya akan mimpin demo bareng para jamaah lo temennya nih luarek cili, aku akan sekolah ketemu ini jam pitu isu sampai jam lima sore koplak-koplak digecoh pelajaran terus terus mana, ngaji nih kapan sore aku hanya ngaji di TPK di dunia lalu sekolah terus mulai isu sampai jam lima sore ngaji ini kapan? lo bengimis dulu dengan HP kapan sekolahnya? kapan ngaji ini maksudnya? ayo dibantah misalnya lo nanti ngajinya diajarkan di sekolahan saya tidak menjamin kalau guru-guru di sekolah-sekolah negeri bisa ngajar ngaji seperti guru-guru TPK dan guru-guru Madrusa Dinia serta guru-guru Pondok Pesantren makanya Pak Suruan kau pendel nolak pertama kali nolak Pak Suruan gak setuju masih liane di Trapno Pak Suruan mau betul itu dukung seratus persen seribu persen jadi ini ada DPR PDI Perjuangan disampaikan ini ada yang mendukung tak lereni karawan tak PAW halo halo orang-orang yang sekarang sukses jadi orang hebat itu dulu waktu kecil belajarnya gak aneh-aneh termasuk beliau jadi anggota Dewan biar cili belajarnya ya cukup bahasa daerah bahasa indonesia gak aneh-aneh makanya sampai saya ini gak bisa bahasa Inggris deh ngajar ya wih salahnya Tegok Tegok gak nyangoni ngono kepengen dadi mana atau kepengen naik level gak bisa kepengen naik level saya rata nyangoni kiai naik level ke provinsi naik level ke pusat naik level ke pusat ini gak nyangoni yang modeng jadi ketua RT wih sih ya nah mari ngono kuliah dipilih jurusan yang gak bakate karena orang tua punya duit akhirnya anak dipaksa untuk kuliah kedokteran padahal gak punya bakat malah koplo orang tua itu harus jeli memandang bakat anak menilai bakat anak dimana kemudian diarahkan ke situ makanya orang jawabnya anak umur petong sasih itu mudun lemah terus dikurungi dan dikendulian macam-macam nanti yang dicekal-cekal dikendulian wih itu bakatnya gak kono wih sih ini senangannya dikendulian tembak-tembakan wih itu militer ini bakatnya arahkan ke pendidikan militer TNI, Polri minimal Banser nah ini lo cok diremeh no Banser itu TNU kan kalau TNI itu tentara nasional Indonesia kalau Banser kan TNU tentara Nahdlatul Ulama dorengnya podo TNI sampai TNU bayarannya tak sih gak podo malah bintangnya ini aku yang TNU TNI bintang mentok papat jenderal lo sana TNU bintangnya songo bro lo sandukure ubat ngeluh ubat ngeluh bintangnya me tujuo TNI gak ada apa-apainya sama TNU nyatane TNU ngadek TNI logo lo ini ngadek TNI harik Cili seneng ane dulinan suntik-suntian cus 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 wah ini kesehatan nih dokter perawat minimal itu kan kenapa seneng ane dulinan meteran dulinan palu wah ini tukang lo gak nanti arsitek arsitek yang gua bakatnya enggak harik cili seneng ane sebal sebul ketemu apa ketemu apa waduh ku nih nomor telur anak yang menjadi fitnah bagi orang tua anak yang menjadi fitnah bagi orang tua menghancurkan harkat dan martabat orang tua anak polah bopo keperadaan ini harus kita antisipasi hati-hati ya, kadang bapaknya pejabat anaknya penjahat bapaknya jenderal anaknya jadi berandal bapaknya ustad tapi anaknya mortad bapaknya kiai anaknya grosir ekstasi ini gak gampang loh makanya larang pengen murah juga ngundang aku mau dinmu kok nenceramah dewe ayo din, mau ngau din yang keempat anak yang menjadi musuh bagi orang tua wah ini mengerikan ini tentu kita ingin agar anak-anak kita menjadi hebat solusi saya sederhana pemuda-pemudi itu sobo masjid satu besok kapan pemuda-pemudi itu mau gabung ke remaja masjid insyaallah bukti konkret sampai hari ini belum pernah terjadi tawuran antar remaja masjid belum pernah terjadi arek untuk masjid mendep ayo kan wani mendep untuk ngisari bedok yondasmu dicerati bedok sampai takmir lo temen pak lura arek-arek nakal-nakal ini gak kelem sobo masjid coba sobo masjid mesti dati api direhabilitasin dop masjid apa mana terus kelem gabung dati banser dati ansor mesti api kok gak tepuk tangan sih telat lo sih ngakeh tawuran antar perguruan antar kampus antar sekolahan antar pelajar tawuran antar santri gak no apa mana tawuran antar kiai ha ya paling dengan teman-teman ya jeruan ya Allah ya Allah wistah lah pokoknya arek-arek pemuda-pemudi kapan gelom sobo masjid insyaallah dati api wistah lah itu satu solusi pertama sobo untuk masjid tapi kaitannya gak jamaah gak apa-apa sekak-sekak untuk mp ini masjid yang gue suka-suka lakur ngomong haji lakur ngomong jamaah lakur ngomong jamaah lakur ngomong jamaah maksudnya lakur ngomong jamaah aku sekak kayak gak jaman enggak jamanah kanya oh hijau kan kalau arak-suka servir य lakur ngomong ingin lakur ngomong-ngomong dечь sakit hati saya ketika arep pondok di elek-elek diremeh-remeh kadang ada orang yang sampai mantu arep pondok dirasa nih waktu kampung itu sampai mantu arep pondok, ingin kalirnya arep pondok yang ini usung-usung apa ini? ayo, Pak Nitya Departemen Pengemisan tolong persiapan ya nanti saya minta satu atau dua lagu, tapi bukan saya vokalnya, saya istirahat takut nanti kalau saya vokalnya, nyaingi vokal aslinya ngapun ten, ngapun ten, temen-temen persiapan sebelumnya tak gireng dulu, kok gak gireng selir ngekei rongewuan tolong disiap nabuk minimal seket lah lalu sama ini kalau kaya reyatim, cek mentoloi rongewu woi, woi nang toilet ilum bayar rongewu padahal itu puusing, saya pernah nangis masuk toilet aku tau nyemplungi kota apal nang toilet, nangis aku ya Allah, bukan karena kehilangan duit 2 ribu pesingeng ini nang rongewu lu terus surga yang begitu indah, surga yang begitu dahsyat kenek matanya, mesti sangat mahal masing pesingeng ini lho rongewu sampe ngekeimik rongewu, berarti suarga gak anggap odok karo toilet gaya reyatim, gaya pondok woi mesti ditempui karena gusia Allah gak kiroga odok karong ini, sampe nyugui ngombe nangakung ini misalnya tak ombe sampe ente, panitiannya mikir, mesti di jogi mene ada di kei jogi mene, tak ombe sampe ente, mene gentong diunggah nomor ini gusia Allah yang ngono ini lho pelintahan, tak titipi duit, tak titipi rezeki eh, dikeim bantu anak yatim, dikeim bantu pesantren tak kei mene, sing luwake, ngono bahasane apa mene jadi anggota dewan, saya ketewu misalnya gak nyangon nih eh, saya itu paling sakit bener kalau ketika ada anak pesantren di reme-remen apa ini? ada pondok, mene, itu kali renang gak bisa kerja ada pondok, gak bisa kerja gak bisa ngelak duit sakit saya halo rongok noh justru ada pondok ini manusia yang serba siap dan serba, pantes mulet kok pondok, dati opoy lo pantes mulet kok pondok, dati petani, pantes mulet kok pondok, dati pedagang, pantes kok dukun topib mulet kok pondok, dati tentara, pantes dati polisi, pantes dati pedagang, pantes dati anggota dewan, pantes dati pejabat topoe, pantes dati ustadz, ustadz, kiai, bunyai, pantes oh gak gengsian, nare pondok, kongkon nopoy, siap mulet kok pondok, kongkon ngimami tahlil, siap kongkon, kongkon, kongkon sambutan, siap kongkon ngeramut janazah, siap are pondok, selalu siap serba, siap kongkon ngedos, kongkon ngarit, siap kan dati kulit bangunan, siap ayo anak musing lulusan fakultas kedokteran, mulet kongkon ngarit, newani nanti gila penggawaian gak boleh-oleh, yang keluntra keluntur, yang bambung itu loh adik dilokno, nare pondok gak iso nyambut kaya, gak duit penghasilan sorry, si ngomong nang arah pesan ini nare pondok ayo soal penghasilan, dido taro anggota dewan ayo kalo nanya soal penghasilan penghasilan paling gede ayo duit karo aku, nare pondok mantel, aku ngomong 1 jam pun jauh titik ngalah no bayaran mu, nemulan nare pondok ini bro maka niru ngak no, eh eh kok durung durung ngak ngelaku sih woi, ngak disi mandek ojok kardu sih ngelaku, ngak disini krekel disini watu, ngak panitia yang ngelaku 15 orang atau berapa tolong panitia minta tenaganya, minta bantuannya jangan kerdusnya yang jalan nguk botol-botol tutupnya di lebokno kape ojok, bu, bapak, mas yuk, ojok rongewurek apa mana koin ngebot-ngeboti awas kapan ngebot-ngeboti ngebot-ngeboti ko Allah masjil ala muhammad sebentar, sebentar, jangan jalan dulu nanti orangnya yang jalan nanti temen-temen pada ngawo satu atau dua lagu menghibur penjendengan sambil solawatan bersama habis itu nanti saya lanjutkan lagi ngajinya setuju? tapi ya jorong ewu tak terus nosek masalah are pondok itu woi sama aja mantep nakalnya are pondok itu api-apinya gak ada pondok maksudku ini, are pondok nakal itu are pondok sama api saya kapan ini, pagi-pagi jalan di pondok pas melaku-melaku, ada are ngepelijennya dengan rambutnya petal buta itu, tata kau ini apa kan ngepelijen? ditakzir bah ditakzir itu dihukum, salah mau apa? kalau jamaah sholat subuh ketinggalan dianggap nakal melanggar, makanya dihukum malu sholat subuh berjamaah cuma ketinggalan dianggap nakal, dihukum ini anakmu gak ada pondok? anakmu ada omah gelem sholat subuh anakmu disana apa kan? soalnya yang gerang ya setel ayo bantau santai ini nah ini dalam rangka untuk regenerasi dan kaderisasi pembinaan anak terutama eleng, eleng sampaian anak waka filul yatim temen kutai itu, nggoleng itu nanti lakak nak kardusetok nggoleng malah dijumputi sampai uang-uang sehingga nyumbang anak waka filul yatim kahataini filjannah saya dengan orang yang ikut nanggung biaya anak yatim ikut nanggung biaya hidup anak yatim besok di surga seperti dua jari ini kata rasulullah sangat dekat sangat dekat sangat dekat karena rasulullah sendiri yatim saya sendiri punya inisiatif seperti itu juga berangkat dari pengalaman pribadi saya yang mulai kecil sudah ditinggal ibu saya jadi saya punya tekat ya Allah ya garim saya harus bisa saya harus bisa Alhamdulillah sekarang diberi amanah sekitar seribuan anak-anak makanya ya cara saya ya seperti ini saya gak apa-apa dibilang ustadz R RG merknya maksudnya Rai Gedek kalau ngemis untuk anak-anak yatim saya gak gak malu saya enggak sama sekali saya gak malu tapi kalau untuk kepentingan pribadi enggak gak mungkin saya gak malu saya kalau untuk anak-anak yatim maka yang tepuk tangan minimal 50 ribu kalau nge-sini pasuruan nyumbang rong ini ini mensyukuri nikmat yang sudah ada dan memancing datanya nikmat yang belum ada tolong sampai yang mancing yang jublang yang belumbang itu loh buang cacing harapannya oleh iwah lu yang jublangnya percaya yang belumbangnya lo percaya aku buang cacing yang belumbang ini untuk ditempuhi iwah yang belumbang percaya maksudnya kalau nge-sini Allah gak percaya ibarat mancing sampai yang kepingin oleh iwah cili atau iwah gede yang kepingin oleh iwah gede umpannya kudu gede mau lo pengen kakak satu sewu rongi wu yoleh teriun sewu malah gatul iwah uceng gitu loh makanya panitia tolong sing telaten maksudnya telaten sampai yang kelewatan kapan burung nge-kei aja tinggal nge-ladi sih enten ada tunggu ada langkul yang nyemplungi inceng dengkain tonton hati plung rongi wu jegukin dah si gak apa-apa rupa mu ayu gatul ini kaya yu uceng rong pul hewu yu jair ceketewu lumayan nila nila lumayan assalamuala muhammad saat ini keruasan aku ditunggu ini arek luruh bisa akan sampai ya maka berikutnya untuk memiliki kader-kader yang baik ini dimana-mana saya sampaikan memang namanya orang haji itu yang mengulang-ulang halo ada satu rumusan karena saya yakin kalau penjeninan mau mentelaah dan memahami Al-Quran akan gak iso ya mau kitab kuning ya gak kober gak sempet maka cukup rumusan sederhana yang sering saya sampaikan kalau anak manusia berasal dari benih yang tidak bervaritas karena bapak dan ibunya tidak jelas apalagi itu anak hasil dari pergaulan bebas orang-orang yang tidak memperhatikan moralitas waktu mengandung ibunya tidak ikhlas saat memberikan asih tidak tuntas ketika mendidik tidak diarahkan ke lembaga pendidikan yang pas dan berkualitas apalagi hidupnya di lingkungan keluarga yang keras tapi tidak tegas karena orang tuanya merasa mampu anak hanya digelontor dengan fasilitas tanpa batas tidak dididik secara realitas maka ketika memasuki usia pubertas jika dilepas di alam bebas kalau anak itu pasif biasanya jadi pemalas kalau anak itu agresif biasanya jadi beringas terlibat kriminalitas dan jadi pengganggu kantip mas ini kayak kata-kata gak tuh gak tuh kalau orang yang ini gak teruang ngapal nah keterangan sederhananya begini jika anak manusia itu mas, manitia gak usah dihitung gak apa-apa wadah keresek kalau ada mobil tidak boleh ada dihitung ada dihitung ada dihitung gak apa-apa misalnya aku pindah aku ngantai ini ngitung aku ngantai ini ngantai ini sama ada orang ya ayo bareng-bareng aku demo bareng-bareng dihitung 10 menit oke ya mesti materinya ganti gak mungkin ini tak boleh dimana mungkin kalau yang mau WCJ kalau ini cukup aku lagi dihitung muter kaset ini tidak profesional ini tiga titik dengan tiga materi ini gak kampang larang pantes ini oleh solawatan ini lagu itu semakin dikenal semakin disuka semakin apal semakin seneng ngaji gak mikir materi ini ganti ini selalu inovasi selalu renovasi makanya aku diluih larang kalau anak manusia berasal dari benih yang tidak bervaritas artinya benihnya bukan bibit unggul tidak berkualitas babet bebet bibit bobotnya gak berkualitas bapak ibunya tidak jelas gak jelas akhlaknya gak jelas agamanya takwanya apalagi itu anak produk dari pergaulan bebas orang-orang yang tidak memperhatikan moralitas waktu mengandung ibunya tidak ikhlas banyak sekarang ibu-ibu yang mengandung tidak ikhlas itu banyak kalau ibu zaman dulu ikhlas-ikhlas mengandungnya anak itu matang matang dikandang dokter saya hamil lagi alhamdulillah dokter kok sakit matang matang mulai bapaknya aku matang 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 dokter bujuku pintar misalnya ini tidak anaknya tidak enak dokter diperiksa diperiksa perutnya tidak apa-apa ibu positif hamil lagi malah kaget inna lillahi wa inna ilahi wa juhu yang takon dokternya kok sakit matang pak dokter gak malah bingung dokternya mencari dokter ya mba lah aku lapo karo bojumu malah takon aku aku lalu sampai ngombepel pak dokter kok sakit matang dijelasin sampai dokternya ya mungkin sama ngurutnya salah sejanya ngurutnya diurut ya kebrotolan aku sedih ya Allah ya Allah salah meneh mulai kalau buju ini mencucu masa aku tak ngomong sama aku jokmangkel ya lapo temen ya jokmangkel ya lapo aku matang mana kok hee kau bisa matang yang lana ngungun ya orang lio kaget itu pantas orang yang ngumek ya dikne kau bisa kaget ada pilmu gak aku nombi ya yang wes mas tapi aku ngombele ngurutnya salah tambah ngurang-ngurang saya ngurutnya ini goblok ini ini ngurutnya gak bisa itu itu anak panahnya gak melek sama tamu ya astagfirullahaladzim jadi ngandungnya gak ikhlas gak ikhlas waktu menyusui tidak dikasih asih secara tuntas harusnya haulaini kamilaini dua tahun sempurna kayak anak-anak dulu orang lainnya gak pati pinter sekolahnya cuma ngono tapi akhlaknya api-api yang orang tua nurut-nurut unggah-unggah sopan santun toto kromo soalnya ngasih asih sempurna dua tahun orang lain sampai kelas enam loh kadang saya mendil aku malah sampai saiki nah ibu zaman sekarang ngasih asih ke anak kadang cuma dua tak dua bulan tiga bulan habis itu udah selesai ditukok nonang pabrian iku susu sapi jadi sekarang banyak ibu yang ngikut program sapi nisasi anak iya jadi pedet temen di sekolah gak berangkat malah ibu ini di seundang-seundang kalau ngajian nyelontek nyelontek aja ini pedet saya nanggah toko dulu ibu itu kondoleng pedet-pedet siapa ngomong persis mau? makanya orang saya ini itu pinter-pinter tapi kayak gaduh ya kopeng gak akan diomongi padahal mau gak sampai mengemii mementili ganjarannya legau pedih bikul lima syatin meatu hasanatin sesepan mulai ganjaran satus coba surut satus ganjaran surut-surut rongatus surut-surut-surut-surut piroi ini anak sampai kuliah gak disape kemudian tidak dididik oleh ibu yang cerdas pendidik anak itu ibu bukan bapak sorry bapak bapak itu urusan anak cuma tanam saham atau pendidik utama adalah ibu ya karena pendidik utama anak itu adalah ibu kalau ingin punya anak yang hebat dan berkualitas anak kita membutuhkan tiga ibu dan cukup satu bapak saja soalnya pendidiknya itu ibu bukan bapak loh saya gak ngawur kenapa harus tiga ibu dan cukup satu bapak saja ada sahabat bertanya kepada rasulallah siapa ya rasulallah di dunia ini yang wajib aku berbakti kepadanya ummuka ibumu lantas siapa lagi ummuka ibumu kemudian siapa lagi ummuka ibumu kemudian setelah itu siapa lagi abuka bapakmu ummuka 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 ibumu 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 berapa abuka abuka bapakmu berapa ibunya berapa bapaknya berapa nah jadi ibunya bapaknya nah satu bapak berapa ibu lah iya bisa hitung-hitung tak gak makanya disebut istri itu karena tiga kalau cuma satu is one itu ya duanya is two kalau sampai empat is four lebih dari empat istri jaran maksudnya tiga ibu itu ibu kandung ibu susu ibu guru ini mampu diperankan dengan baik oleh seorang perempuan yang bernama ibu perempuan mampu menjadi ibu kandung perempuan mampu menjadi ibu susu dan perempuan mampu menjadi ibu guru laki-laki gak akan mampu ibu kandung coba latihah ibu kandung ibu susu yang menyusui dengan tuntas dan ibu guru yang mendidik dengan cerdas di usia emas agar anak hebat dan berkualitas ibu kandungan gak ada yang larang ini 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 waktu ini 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 sudah bisa ini ada tambahan untuk ada info gaya rakyat itu harusnya ini kan bahasanya aku disawar ini ngapun ten ngapun ten nah karena orang tuanya merasa mampu anak hanya digelontor dengan fasilitas tanpa batas tidak dididik secara realitas ini pendidikan salah pendidikan anak itu harus realitas pendidikan pemuda harus realitas jangan dengan fasilitas kalau pendidikan fasilitas itu pendidikan ayam broiler diproteksi diisolasi diimunisasi langsung tinggal konsumsi yang lemur kandang coba kena angin kandangnya jubel marat-marit ayam broiler kari dolongap dolongap melaku tuburan sengkelah segini goling gelundung-gelundung gak esok tangi sengkel koncoing goling gak esok tangi anak kalau terlalu dicukupi fasilitas anak mama anak mama anak mama semua fasilitas dicukupi metet anakmu kodanan mengi anakmu anak koncoing wahing lo mencelat anakmu ini gak apa-apa kayaknya tahu saya saya cepet teling itu warang paling ini nah terus yoyo tapi pendidikan realitas itu pendidikan ayam kampung contohnya ayam kampung gak kuat kodanan ya menter gak apa-apa tarung ambil koncoing cubret gubra-gubrah gak apa-apa ditubruk sepeda 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 lewat sepeda lewat dia ini tangi cerantel uber sepeda sepeda ayam kampung tapi ya tetep digelek ini maghrib gak dihumbar terus pendidikan seperti itu maka jangan kau persulit hidup anakmu dengan membiasakannya hidup muda tabel ini tabel ini jangan kau persulit hidup anakmu dengan membiasakannya hidup muda membiasakan anak hidup muda itu sama dengan mempersulit hidup anak kita sendiri rasulullah sukses emang ditempa oleh Allah mulai kecil dengan penderitaan dan penderitaan orang itu ada kulino soro suks ngalami urib soro gak kaget ngalami urib enak gak sombong dia tahu rasanya dari orang soro tapi kalau kulino ini enak terus itu saja cuma urib enak ngalami urib soro nyonyor makanya pegawai-pegawai pejabat-pejabat enak uribnya begitu pensiun ngedrop post power syndrome ngelak ada di sini ya tidak ada dikatakan saya ini kulino soro jujur saya ini orang paham urib enak paham itu belasan tahun saya totalnya tidak ditulis tahun 10 tahun biasa panganan itu di paham itu di kampung bayam wakasin misalnya aku namun yang sama saya sama sugui kampung bayam terong wakasin gak kaget itu pangananku itu sama sugui sate nambah saya menurut kalau orang di kulino ini berapa enak-enak makan restoran mewah restoran mewah restoran mewah restoran mewah itu ada kangkung yang melembung seperti ada terong yang mencret terus saya ada pondok kulino soro belasan tahun sudah di pondok turu keretaan gak ada lemak biasa gak ada bantal biasa saya itu turu tidak mengempirannya masjid saya gak kaget yang turu itu kulino saya di omanya gak dua kamar omaku cuma ruang tamu itu saya ngapik gak format tamu mereka menunggu di kamar si si kamarnya bujoku si si kamarnya anakku aku gak dua kamar aku ini turu ngampung lega di kamarnya anakku yang di kamarnya bujoku nonton-nonton kebutuhan ngampung saya itu aku juga turun lihat anaknya masjid bisa gak kaget itu kulino sampai sampai hotel bintang 5 tanah kalau orang itu enak oke lalu anakmu didikin enak terus tidak melakukan bengi mengi-mengi anakmu temen itu orang turunin di hotel bintang 5 superingbat yang mentul-mentul terus kalau itu turunin di emperan masjid tidak yang lindung yang encok temen makanya makanya roto-roto itu orang sukses-sukses itu anakmu tidak tidak didik dengan dirita didik dengan soro roto-roto roto-roto presiden-presiden roto-roto anakmu di santi gak percaya saya mau diomongnya ini hebat-hebat ini 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 jam setengah ini ini saya mewakili anak-anak ini tulisannya kardus jalan kardus jalan kardus jalan ini ini 1 miliar eh 18.580.000 rupiah matur suun kalau banter-banter tupuk tanganmu prong ngewek tupuk tangannya banter eh matur suun ini gak usah lah gak usah lah gak usah diomong gak gak rakyat ini gak ngekei ya muka-muka dari ketua RT tembok tembok pelintahan tambah solih-solihah okeh manfaat kan ke akhomo kan ke masyarakat nusa dan bangsa al-fatihah a'udhu billah inna shaykhbana rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim imanikya imanikya imidin surat 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 inna 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 alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahim alhamdulillahirrahim Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih